Intro Kabar baik untuk Timnas Indonesia Timnas Indonesia dapat tambahan amunisi baru Jelang duel lawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini Tolong ringan kan jari anda Untuk menekan tombol subscribe Like dan nyalakan lonceng notifikasi Dan kalau sudah kami ucapkan banyak banyak terima kasih dan mari kita lanjut Skuad Garuda akan menjalani duel penentuan nasib di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Vietnam Sebelumnya pasukan Sintayong kalah dari Irak 51 dan Imbang melawan Filipina 1 sama Kondisi ini membuat Indonesia sementara ini ada di posisi juru kunci grup F Namun sampai saat ini proses naturalisasi Ragnar Orat Mengon dan Haye Masih berjalan dan belum selesai Berkas kedua pemain tersebut saat ini masih tertahan di DPR Anggota EXO PSSI Arya Sinulingga menjelaskan Proses naturalisasi Ragnar Orat Mengon dan Tom Haye berjalan sesuai rencana Namun saat ini kondisi di DPR yang sedang dalam masa reses membuat proses tersebut tertunda DPR baru akan kembali menjalani sidang pada bulan Maret nanti Untuk yang dua lagi yaitu Ragnar Orat Mengon sama Tom Haye sudah beres di pemerintahan Kita mau majukan ke DPR mereka reses hari ini sampai bulan Maret Makanya kita tidak bisa salahkan siapapun karena memang jadwalnya begitu Ucap Arya Sinulingga Dengan kondisi saat ini maka PSSI hanya bisa menunggu sampai DPR menjalani sidang Laga melawan Vietnam sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 21 dan 26 Maret mendatang Sekuat Garuda butuh kemenangan di dua laga tersebut untuk menjaga asal lolos ke babak selanjutnya Setelah melawan tim Golden Star Asnau Imang Kualam dan kawan-kawan akan berduel melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina 11 Juni Sekitar tunda Arya masih optimis Ragnar Orat Mengon dan Tom Haye bisa mendapatkan status WNI secepatnya Mereka juga dipreaksikan bisa membela sekuat Garuda saat melawan Vietnam nanti Salah satu alasannya karena pendaftaran pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia lebih fleksibel Hal ini berbeda dengan Piala Asia 2023 yang pendaftarannya pemainnya maksimal sebulan sebelum turnamen Mepet waktunya untuk proses naturalisasi Ragnar Orat Mengon dan Tom Haye Tetapi kita coba karena lawan Vietnam nanti tanggal 21 Maret pungkas dia Semoga semuanya segera rampung dan mereka berdua bisa membela timnas Indonesia Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga